Musa diutus Tuhan kepada Firaun untuk membawa Israel keluar dari Mesir. Keluaran 3 ayat 1-8a dan ayat 10. Padahal Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali, ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, Ya Allah, lalu ia berfirman, Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Isaac, dan Allah Yaakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Jadi sekarang, pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir.